Intro Hal-hal unik di dunia adalah hal yang sangat menarik untuk kita jelajahi, terkadang kita baru mengetahui hal unik ini dan pasti membuat kita bertanya-tanya. Baiklah, untuk mengobati sedikit rasa penasaran berikut adalah hal uniknya. Intro Warna-warna pelangi Mitos, ada tujuh warna dalam pelangi. Faktanya, ada sejuta warna yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Tujuh warna yang kita lihat adalah warna spektrum visual. Pelangi memiliki tujuh warna, menurut guru yang mengajarkan kami, warnanya adalah merah, oranya, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini adalah warna spektrum yang terlihat. Panjang gelombang warna adalah warna merah, sedangkan yang terpendek berwarna ungu. Ketujuh warna ini, bagaimanapun, bukan satu-satunya yang tersedia dibalik warna pelangi. Bagaimana dengan warna seperti pink, merah, dan coklat? Apakah warna itu ada? Selain tujuh warna yang terlihat, pelangi mengandung warna tambahan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pelangi memiliki lebih dari satu juta warna dalam spektrum yang jauh lebih luas daripada tujuh warna yang kita kenal. Matahari memancarkan sekitar 40% energinya dalam bentuk foton, yang terlihat oleh mata manusia dan jatuh di bagian spektrum cahaya yang terlihat. Warna dalam spektrum tampak memiliki panjang gelombang yang memungkinkan manusia melihatnya. Foton sendiri adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik, seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. 2. Fakta-fakta teh dan kopi Mitos, teh atau kopi berkafein dapat membuat Anda dehidrasi. Fakta, meskipun kopi bersifat diuretik dan menyebabkan sering buang air kecil, kopi tidak menyebabkan Anda kehilangan air secara berlebihan. Tubuh Anda hanya mengambil cairan sebanyak yang dibutuhkan dan kemudian mengeluarkan kelebihannya. Mitos dan kesalahpahaman lainnya adalah bahwa kafein menyebabkan dehidrasi. Teh dan kopi dengan kafein adalah diuretik moderat yang berarti mereka mendorong ginjal Anda untuk mengeluarkan lebih banyak natrium dan air. Biasanya orang percaya bahwa jika Anda minum banyak kopi dan banyak buang air kecil, Anda mengalami dehidrasi. Namun, ini tidak terjadi. Saat Anda minum secangkir teh atau kopi, Anda mengonsumsi banyak cairan serta kafein. Karena tubuh Anda menyerap cairan sebanyak yang dibutuhkan dan membuang sisanya, Anda tidak kehilangan banyak cairan saat buang air kecil. Selain itu, jika Anda mengalami sakit kepala atau gejala lain, kecil kemungkinan penyebabnya adalah dehidrasi. Ini hanya sensitivitas kafein Anda. Mitos dan fakta tentang rambut basah Mitos, dipercaya secara luas bahwa jika Anda meninggalkan rumah dengan rambut basah, Anda akan jatuh sakit. Yang benar adalah bahwa tidak ada data ilmiah untuk mendukung klien ini. Namun, ketika Anda berjalan keluar pada malam musim dingin dengan keadaan rambut Anda basah, Anda mungkin akan sakit. Mitos dan kesalahpahaman umum lainnya adalah bahwa Anda bisa sakit karena memiliki rambut basah Virus, bukan rambut basah, adalah penyebab flu biasa. Alhasil, berjalan di luar dengan rambut basah tidak akan membuat Anda sakit karena rambut basah tidak menyimpan kuman. Karena virus lebih sering ditemukan di luar, kebanyakan orang mengasosiasikan flu biasa dengan keluar rumah dengan rambut basah. Pada kenyataannya, kebenarannya sangat berbeda. Ketika orang sakit batuk, bersin, atau meniup hidungnya, itu gejala flu biasa bukan karena rambut basah. Pergi keluar dengan rambut basah di musim dingin, di sisi lain, dapat membahayakan rambut Anda. Karena helayannya lebih sensitif saat basah di musim dingin, rambut Anda lebih cenderung rusak. Molekul air di rambut bisa membengkak dalam cuaca dingin, membuatnya mudah pecah. 4. Minuman teh detoks Mitos, dengan minum teh tertentu atau minum obat herbal, Anda dapat mendetoks tubuh Anda dari racun dan parasit. Fakta, minuman dan pil detoks lebih berbahaya bagi kesehatan daripada bermanfaat. Kebanyakan dari mereka hanya dimaksudkan untuk memberikan energi lebih dan dapat menyebabkan Anda sering buang air kecil. Ini adalah fiksi yang mayoritas orang percaya dan patuhi tanpa bertanya lebih dahulu. Teh detoks ini menyebabkan lebih banyak kerusakan pada tubuh Anda daripada kebaikan atau kesehatan. Meskipun beberapa minuman detoks hanya mengandung daun teh, yang lain mungkin mengandung pencahar, herbal kuat, obat-obatan, kadar kafein tinggi, dan senyawa terlarang, seperti ebedra. Komponen dalam teh detoks hanya dimaksudkan untuk memberi Anda energi lebih dari biasanya. Mereka mungkin juga membuat Anda sering ke kamar mandi karena diare. Anda mungkin kehilangan berat badan jika kandung kemi dan usus besar Anda kosong karena mineral yang diserat setelah Anda makan terbuang semuanya karena pengaruh teh tersebut. Satu-satunya hal yang hilang dari tubuh Anda adalah air, bukan racun. Teh detoks adalah teknik yang berisiko untuk menurunkan berat badan, karena dapat menyebabkan serangan jantung, kejang, dan struk. Perawatan detoks juga dapat menyebabkan keracunan obat. Sembelit, diare, kram, lapisan pada lidah, ruam, sakit perut, dan bronkospasma adalah efek samping dari beberapa obat detoks yang ditimbulkan. 5. Fakta-fakta tentang MSG, Monosodium Glutamate Mitos MSG, Monosodium Glutamate, masih dianggap berbahaya oleh banyak orang. MSG tidak lebih berbahaya dari garam biasa. Namun, jika seseorang sangat sensitif terhadap MSG, ia mungkin memiliki beberapa gejala. Tentang MSG bukanlah hal baru di antara mitos dan kekeliruan yang umum ini. Selama ratusan tahun, orang telah menggunakannya untuk membumbui makanan, dan selama enam dekade terakhir, semua orang senang dengan itu. Namun, seorang dokter melaporkan mengalami palpitasi yaitu keadaan di mana jantung kita berdegup dengan kencang lebih dari biasanya, dan mati rasa di lehernya setelah makan makanan Cina pada tahun 1968. Titik, dalam suratnya, ia berspekulasi bahwa gejala tersebut mungkin disebabkan oleh kombinasi bahan kimia dalam makanan. Alkohol dari anggur masak, garam, dan MSG adalah contoh dari komponen ini. Orang-orang menjadi khawatir karena MSG, dan penyakit itu dijuluki, sindrom restoran Cina. MSG telah dilihat dengan cara yang sangat berbeda sejak hari itu. Nyeri dada, mati rasa, berkeringat, sakit kepala, mual, kesemutan, wajah memerah, terbakar, jantung berdebar, dan tekanan usus semuanya terkait efek karena makan makanan yang mengandung MSG. Kemudian, setelah banyak penelitian, sejumlah besar ilmuwan sampai pada kesimpulan bahwa MSG aman. Sebaliknya, orang yang sangat sensitif, harus menghindari MSG karena mereka mungkin rentang terhadap gejala yang disebutkan di atas. Gejalanya, bagaimanapun, tidak mematikan seperti yang telah disebutkan. Mereka juga berumur pendek untuk beberapa orang saja yang alergi terhadap MSG. Gejala-gejala ini mungkin mulai 20 menit setelah mengkonsumsi zat dan hilang dalam 2 jam. Juga ini hanya terjadi jika Anda mengkonsumsi banyak MSG. Terima kasih sudah menonton channel Dwi Susilo. Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.